Terima kasih 061-794-282 Atau juga bisa di 061-794-280 Dan sahabat muslim mana pun Anda berada Anda juga dapat menyaksikan program Tanya Ustadz ini Melalui streaming di salamtv.info Atau langsung bisa masuk ke Youtube Dan kemudian kata kuncinya adalah Salam TV Live Streaming Bang mau nanya apa lagi nih Bang? Banyak nih pertanyaan Walaupun ada Ustadz nanti kalau sudah pulang susah Begini Ustadz Tadi Ustadz kan sudah sebutkan beberapa contoh Yang paling lazim itu tadi kan ya buang gas dari perut Itu yang menyebabkan kita harus berwudu Atau bersuci atau harus seperti istilah Ustadz tadi Mengatakan mengangkat hadasnya itu dengan cara berwudu Apakah itu setiap kondisi setiap kali kita buang gas Misalkan harus wudu gitu Atau ada kondisi-kondisi tertentu saja yang kita saat itu harus berwudu Kapan saja kita harus berwudu itu? Pertanyaan yang bagus Mengenai permasalahan wudu Kapan wajib wudu? Ini sudah dijawab oleh Allah SWT dalam Al-Quran A'udzubillahimina syaitan rojim Ya ayuhalladzina amanu Ida kumtum ilas sholati Faksilu wujuhakum Ila akhiril ayah Hai orang-orang yang beriman Jika engkau hendak sholat Hendak, menderikan, sholat Maka wasuhlah wajah kalian Bentar Ustadz sepertinya ada tempur Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Siapa di mana Bapak? Halo, dengan siapa di mana? Ya, halo Ya, mungkin Bapak TV-nya, volume-nya dikecilkan ya Bang ya? Iya Bisa maaf Pak Anas di Pekanbaru Riau Pak Anas di Pekanbaru Jauh juga ya Pekanbaru ya Oke, Pak Anas silahkan dengan pertanyaannya Langsung kepada Ustadz Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ya, saya ingin menanya nih Ustadz Masalah ta'arah tadi kan Silahkan Pak Ya, apakah wuduk kita Sekarang misalnya kita kan dalam keadaan meruduk Apakah wuduk kita gugur atau batas Setelah kita menghubungi yang hamaram Seperti mengisam rokok Seperti minum hamar gitu kan Ya, itu saja Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ya Pak Anas di Pekanbaru ya Pak Anas di Pekanbaru Iya, pertanyaannya ya Ustadz Kalau misalnya ada orang yang berwuduk Kemudian dia minum yang Minum atau mengkonsumsi yang haram Seperti rokok Atau minuman keras ya Bang Ya Bang Apakah itu membatalkan atau tidak? Ya, membatalkan wudu Pembatal-pembatal wudu ya kita katakan ya Itu bermacam-macam Ya bentuknya Ada pun misalkan apa Keluar angin, keluar gas tadi Iya Seperti itu kan Kemudian junub Batal juga Seperti itu Ada pun mengenai merokok Atau segala macam itu ya Itu tidak disebutkan oleh para ahli fiqih Bahwasannya itu membatalkan wudu Seperti itu Tidak, tidak batal Karena sudah jelaskan Hal-hal yang membatalkan wudu Dan para ulama tidak menyebutkan Merokok sebagai pembatal Wudu Pembatal wudu Seperti itu Jadi para ulama Hanya apa Menganggap baik Jika kita berkumur Berkumur ya Seperti itu Kalau bisa Pak Tinggalkan rokoknya Pak Bahkan Rasulullah SAW Telah mengancam dengan keras Bahwasannya Beliau mengatakan Janganlah kalian mendekati masjidku Ketika kalian setelah makan bawang Bawang Kan gitu La yakroban na'ahadukum masjidana Na' Itu akal al-basol Kan gitu Al-kamaqal SAW Janganlah kalian itu mendekati masjid kami Setelah kalian memakan Bahkan yang bawa makanan yang berbau seperti itu Seperti bawang ya Kita tahu rokok kan Sangat Baunya lebih parah daripada Bawang Parah banget itu Ustaz Parah banget Jadi kalau memang mau sholat Jauhi minuman-minuman Makanan-makanan Seperti itu Apalagi khamar Sudah haram menjelaskan Inamal khamru Wal-maisiru Wal-ansab Wal-azlam Rijisun Min amani syaitan Kesungguhnya khamar Itu adalah termasuk Rijis Rijisun Termasuk amal Perbuatan syaitan Yang harus kita jauhi Seperti itu Jadi kalau mau sholat Tinggalkan Hal itu semua Jadi tidak membatalkan hudu Tidak membatalkan Tidak membatalkan Terus berkaitan juga ini Ustaz ya Dengan pertanyaan Si Bapak Pak Anas tadi ya Pak Anas Kalau misalkan saya dalam keadaan Berwudu nih dari rumah Kemudian saya Jalan nih ke masjid Tiba-tiba di tengah jalan Misalkan saya menginjak kotoran Hewan lah Katakan seperti itu Entah itu kotoran ayam Atau kucing Atau anjing Misalkan seperti itu Nah apakah ini juga Termasuk yang Mewajibkan saya harus Wudu lagi Ya ini perkara Misalkan kita Itu namanya masalah Najis ya Kita perhatikan Najis Kita tahu sholat di negeri kita itu Pakai lantai masjidnya Dan ketika datang Orang yang sholat ke masjid Mereka pasti melepas sandal Dan yang terkena sandal itu adalah Kotoran Yang terkena kotoran itu adalah Sandalnya Bukan orangnya gitu kan Pasti dilepas Seperti itu Beda keadaannya ketika pada zaman nabi Sallallahu alaihi wasallam Mereka sholat Dengan sandal-sandal mereka Karena pada waktu itu Sandal mereka Lantai masjidnya masih pasir Pasir Seperti itu Ada pun sekarang di Indonesia Alhamdulillah Masjid sudah lantai keramik Marmer Alhamdulillah Sehingga ketika seorang Yang mau sholat Datang ke masjid Mereka melepas Sandalnya Jadi ketika mereka Menginjak Kotoran Kotoran di tengah jalan Misalkan Atau kotoran hewan Maka tidak masalah Tidak membatalkan Wudhu Karena itu tidak membatalkan Wudhu Yang membatalkan dulu kan jelas Seperti itu Kentut, kencing Segala macem Tidur Segala macem kan Terus kalau misalkan Tadi kotorannya itu Ustadz mengenai Sebagianlah Kulit kaki saya Misalkan Apa tindakan yang harus Saya lakukan itu Saat itu Kalau Kalau dia tidak Membatalkan wudhu Ya Kita lihat Dibersihkan saja Kotoran itu Cukup dibersihkan saja Saya tidak perlu Mengulang wudhu Itu tidak membatalkan Begitu Begitu ya Jadi mungkin Selama ini Salah dong saya Bang Biasanya kalau saya Menjauh Kotoran ya Kotoran Misalnya Burung Ataupun Ayam gitu Saya wudhu lagi Wudhu lagi Wudhu lagi Gini repot ya Ustadz Itu tidak membatalkan Wudhu Tidak membatalkan Wudhu ya Tapi Harus nanya Ke Ustadz dong Cukup dihilangkan Zat Najisnya Berbuat Jadi makanya perlu Berilmu ya Berilmu sebelum beramal Oke Beramal Jadi Nanya-nanya Mumpung ada Ustadz Kita aja deh ya Sahabat Muslim ya Yang bergabung bersama kami Silahkan Melalui pesawat telepon Dimana Bang 061-7944-282 282 ya 061-7944-282 Atau juga bisa Melalui pesawat telepon ya Juga di 061-7944-282 Ada di layar kaca Anda Silahkan Yang mau bertanya Mumpung ada Ustadz Ada di sini ya Kalau udah pulang susah Sambil menunggu nih Megah ya Mungkin kita lanjutkan Pertanyaannya Sampai tertulis Dengan telepon tadi Pak Ustadz Kondisi apa saja Atau kapan sih Saya harus wajib Berwudhu itu Sudah saya singgung tadi Bahasanya Ketika kita mau sholat Kita wajib Berwudhu Ya ayuhaladzina amanu Iza kumtum ila sholat Faksilu Wujuhakum Wa aidiakum Ila al-marafiq Wam sahhu birusikum Wa arjulakum Ila al-ka'bain Hai orang yang beriman Jika kalian hendak Mendirikan sholat Maka Basuhlah Wajah kalian Kemudian Tangan kalian Kemudian Usaplah Kepala kalian Kemudian basuhlah Kaki Kalian Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala Menerangkan Tata cara Berwudhu Intinya Jika kita mau sholat Maka hendaklah kita Berwudhu dahulu Bahkan hukumnya wajib Tidak sah Kalau tanpa wudhu Rasul S.A.W. bersabda Latukbalu sholatu Man ahdad Hatta yatawadda Sholat Seorang yang berhadat Tidak akan diterima Sampai dia Berwudhu Seperti itu Jadi ketika itu Ketika keadaan wajib Ada di situ Para ulama juga membahas Masalah keadaan Sunnah Berwudhu Yaitu kapan Ketika kita Menjaga keadaan kita Untuk senantiasa suci Senantiasa suci Dan ini salah satu Apa Cara kita Apa Wasilah kita masuk surga Menjaga tetap suci Suatu hari Rasul S.A.W. bertanya kepada Bilal Radiyallahu'an Wahai Bilal Ayu amalin Amiltah Amalan apa yang kau amalkan Kok saya dengar suara Sendalmu di Di surga Suara sendalnya Suara sendalnya di surga Seperti itu Masya Allah Apa kata Bilal Tidak ada amalan istimewa Wahai Rasul Akan tetapi Saya itu menjaga wudhu Seperti itu Apa maksudnya Menjaga wudhu Menjaga wudhu Ya bukan di Kandangnya Tapi tetap dalam keadaan Bersuci Artinya ketika kita batal Wudhu lagi Batal wudhu lagi Meskipun dia Tidak dalam keadaan Sedang mau sholat Ya Disenahkan Artinya dia dalam keadaan Suci selalu Suci dari hadas dan najis Oke Ustaz saya mau tanya Kalau tadi kan sholat Bang jelas Kalau sholat itu Kita harus wudhu Gimana baca Al-Quran Ada yang mengatakan Wajib berwudhu Benar gak itu Ustaz? Hadas kecil ya Baca Al-Quran Baca Al-Quran Apakah baca Al-Quran Disyaratkan bersuci Artinya berwudhu dulu Kalau baru kita baca Al-Quran Ada pun baca Al-Quran Kita bedakan mas ya Para ulama sangat detail sekali Dalam membahas Masalah Baca Al-Quran Apakah dengan memegang mushab Atau tidak Kalau keadaan yang pertama Tanpa memegang mushab Maka kalau tanpa memegang mushab Sah-sah saja membaca Al-Quran Misalkan mas Wibawa Hafal 30 juz ya Amin Juz kidding Juz kidding Juz kidding Seperti itu Ya 30 juz hafal Quran Muraja'ah Silahkan baca Silahkan baca Tanpa memegang mushab Nah sekarang itu tidak khilaf Sekarang yang khilafnya Ketika apa? Ketika memegang mushab Memegang mushab Para ulama yang disini Sangat sengit sekali Berudah pendapat disini Sangat panjang Perbedaan pendapat Dalam masalah Apakah boleh Orang yang hadas kecil Itu memegang mushab Atau tidak Ada dua dalil Bagi orang ada dua pendapat para ulama Yang pertama Tidak boleh Yang kedua Boleh Yang mengatakan tidak boleh Berdalil ya Dengan ayat Allah SWT La yamasuhu illal Motuhharun Tidak boleh Megang Al-Quran Kecuali orang-orang yang Dicucikan Itu ayat pertama Ayat kedua Hadis Nabi SAW Yang boleh bersabda La yamasuhu Mushab La yamasuhu Al-Quran Illa Tahir Illa Tahir Ya Hadis-Hadis Abu Daud Tidak boleh Memegang Al-Quran Kecuali orang yang Suci Ini dua dalil Pamungkas ya Bagi yang mengatakan Tidak boleh Memegang Mushab Kecuali dalam keadaan Suci Seperti itu Disini sangat khilap Sangat Sengit Perbedaan pendapat Dalam masalah ini Seperti itu Jadi lebih baik Mengambil wudhu Ya lebih baik Mengambil wudhu Oke Amannya harus Berwudhu Karena membacanya Harus dalam keadaan suci Iya benar Oke terima kasih Ustadz makin jelas Makin jelas Makin jelas Yang kadangnya saya agak ragu-ragu Atau tidak tahu Sekarang Alhamdulillah Makin jelas Alhamdulillah Kalau begitu Oke Bang Kita lanjut Kita sapa pemirsa dulu Oke sapa Jangan lupa Pemirsa untuk menghubungi kami Di 0617944282 Jangan kemana-mana Kami akan kembali setelah ini Tetap di Tanya Ustadz